Hai! Setelah kemarin membahas PSSI yang ada PSSI-nya, kita juga bahas tim nih. Yang ada PSSI-nya domongin mulu nih, MU kembali lagi kita hadirkan di sini. Gimana Bang Arief? Yuh, ada apa dengan MU nih? Mau ketemu sama Liverpool? Bosun ya sih bahasa HP dulu? Gue bosun tapi gak apa-apa lah. Ini pesenan. Senang. Jadi gimana nih, MU ketemu Liverpool atau kita harapkan dari tim papan bawah sama tim pembuncak? Sebelumnya kita bahas performa dulu kali ya. Boleh ya, terserah lu. Sekarang MU kalah 0-1 sama Newcastle di pekan 8. Tim Newcastle yang sebelumnya dibantai 51. Bodoh buat MU. MU tuh bodoh. 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 Lo nonton itu, supaya mendingan tidur. Gak ada serangan. Serangannya mungkin seadanya. Tim mediocre, bener-bener tim mediocre. Semua lawan dia mau nguncak pasemen? Nah itu dia kan. Udah lah, WL aja. WL aja udah gak pasong kan. WL aja kan. Jiwa atau belum-belajuh? Lalu si Liverpool juga performanya lagi bagus ya. Soalnya dalam 8 pertandingan terakhir dia selalu menang. Yang lewat Leicester. Leicester juga mentalnya kebukti. Dia bisa ngegolein di meet-meet akhir. Jadi kan dia menandakan si Liverpool kerja keras terus. Buat membongkar pertahanan yang sebenernya kuat. Jadi kalau sih ini tim-tim juara begini biasanya. Main gak bagus, hoki gede. Biasanya juara. Liverpool ya? Hah? Gue sih gak mau Liverpool. Gak mau kesapa sih? Liverpool lah. Oh Liverpool, iya. Jadi... Apa yang tadi dari MU nih? Bisa gak sih MU jubat-jubat? Gak apa lah. Gue julek lah. Itu dia. Walaupun saya sejati Liverpool. Ini kita gak peduliin plasmen. Gak peduliinnya kan. Posisi diketemu dengan adegrasi. Gak buat 2 poin loh. Cuma bedanya. Yang kita bedainnya. Pokoknya menghentikan kiamat sama Liverpool. Jangan kalah. Yang akan sampai Liverpool juara. Menghentikan kiamat itu. Gak apa sih trijuara punya Liverpoolnya? Kita gak bisa diledek-ledekin lagi soalnya. Iya. Itu dari sudut mandanya. Mungkinan sih ada. Kan di bola itu biasanya. Tim yang gak dianggap performanya lagi turut. Biasanya kalau lagi main. Ada perubahannya bisa jadi. Sebenernya kalau ngeliat dari yang 2 tahun lalu. Yang MU lawan Mr. City itu. Kan MU nya juga udah sempet di jack-lake-in. Baat kan. Tapi waktu itu dia malah menang. Dan itu di kandang City. Dia apa? Nunda lah. Nunda gelar juaranya. Genjinya ada genjinya. Gak sampai kalah pokoknya. Ini kandang kita. Iya, kok. Masih ini pasir. Masih ini pasir. Masih gue gak tau gintangnya sehat lanjut. Kenangan muda semua kayaknya. Masih ini. Tapi menurut lu emu yang 8 pekan ini. Kok bodoh sekali gitu? Konsuensi sih. Konsuensi dari yang butuh sama menakjemen. Belanjanya sawat. Terus udah gitu. Si Ole ini juga.. Kalau gue bilang dia terlalu baik Orang-orang terlalu baik di lingkungan yang jahat juga ya Jadi joker Ngikut aja, pemain salam Pemainnya juga jelek Tapi dia terlalu ngelindungi pemain-pemainnya Dibilang kan main saya udah main bagus, main bagus tapi kalah itu gimana ceritanya Tapi mungkin buat dia bagus Itu dia, makanya Kan sejarahnya si soldier ini waktu main pun dulu gak pernah ada histori jelek gitu Maksudnya ngelawan pelatih Dia super esap kan? Gak pernah ribut, gabandingin lo sama Roiken, Cantona Anak bandel aja Kita perlu pelatih-pelatih begitu sekali kan Lo secara taktikalnya jelek gak bagus sih? Bagus banget Parah banget, kaget jelas mainnya dulu Mas Rangen dari saya Kalau gue sih Ole bukan pelatih yang bisa Ngebangkitin tim yang dengan squad seadanya Jadi MU tuh permanenin si Ole juga Sebenernya terlalu cepat Dari 16 pertandingan Premier League Dia cuman menangin sekitar 4 Setelah dia dipermanenin Itu kan kebukti kalo Ole Langem you permanenin Ole itu sebenernya keliru Terlalu buru-buru Bawa-bawa iming-iming legenda Ya kan, legenda club, legenda club Ole itu Will Setelah perbandingannya dengan Liverpool Kenapa dia 2 musim ini tuh selalu bisa bagus, konsisten gitu? Apa yang betul? Liverpool konsisten apa kok? Dari 2015, club terus kan Walaupun awalnya di cainin juga Mau dingyong, dibilang pelatih Keput HP kalo gak ada trofi gitu-gitu Ambat laun, bukti kan Kesabarannya berbuah hasil Kemarin Liga Champions juara Biala Super Eropa juara Tim udah enak Tapi sekarang mereka nih bener-bener lagi di atas angin Maksudnya gak ada yang cedera pemainnya juga Tapi belum nih ya Belum masuk ke Desember Ntar Desember ada Boxing Day Hari tinju ya Hari tinju ya Telah nih Muhammad Ali sama McTason Ya, ya Liverpool bagus lah dia Sebenernya Liverpool bagusnya juga karena ini ya Keberanian dia ngeluarin berkuang di pusat transport kan Dan transfernya gak jelek Iya, jadi tepat Komen yang dia beli semua moncer-moncer kan Bah kalo M-nya dibeli Nah itu bedanya MU, City, Liverpool sama-nya punya duit Ya Cuman bedanya City sama Liverpool terarah belinya Emang beli di area-area yang dibutuin Sementara M-nya belinya asal Kalo menurut gue asal Ya asal lah Beli pemain murah tapi banyak Mendingan di satu Maha mahal tapi bagus kan Mendingan mahal ini bagus sekalian gitu Ini kan beli Maguire 80 ya 80 ya 80 Operated kalo menurut gue Kenapa lo gak beli Puli Bali Delic Terus udah gitu Lukaku Sanchez pergi Gak ada pengganti ini Iya kenapa ya Iya kan logisi kan Berarti ya itu manajemen Manajemen Bongkar Bongkar Duitnya di deposito kayaknya Bih MU Apa sih Jadi manajemennya ini Lebih pentingin marketing Marketing bro Jadi dia emang Yang penting duit langsung Ngepul kan Makanya gue pengennya MU Regerasi Supaya ganti manajemen Tuh Berharapnya gitu Warpun pahit-pahit ya Apalas musim Outsourcing lah Bener-bener di mana ya Kalo ini gue ganti ikut ke City Nah ini secara duel Nanti bakal gimana nih Analisanya nih Seru kah? Ketak? Atau Bisa-bisanya ada Tak pikiran Jadi ini sejarahnya ini Kalo sejarah kita ngomongin Northwest DRB ya Sejarahnya emang dari zaman Revolusi industri Sekitar 70-70an Pokoknya lah Zaman dulu lah Zaman kita belum lahir Itu revolusi yang Revolusi Inggris sih Revolusi itu Nah itu saat itu Kalo di analogiin Liverpool kelas pekerja Manchester kelas bu Kan jangan Kerja kantoran Oh iya Yang satu di kapal Yang satu di kapal Yang satu lagi di Cekang Yang satu lagi di Cekang Yang satu lagi di Cekang Gede gede ya Yang satu lagi di Cekang Yang satu lagi di Cekang Yang satu lagi di Cekang Gak di analogiin Iya sih Iya bener Nah pelabuhan itu kan Menasih Di geografis Manchester tengah Iya kan Waktu itu Export, import Pernah pakai kapal Kayak sejarah Portugal Indonesia lah ya Masuk buat kapal Dan kita Zunkun Nah masuk Semuanya tuh di Pekang Liverpool dulu Dulu di Pekang Liverpool Akhirnya Manchester bangun Kanal sendiri Jadi langsung BKT kan BKT kan Gede 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 Ya bener Bener Perang lebih dia gitu Ya udah tuh Masuk kapal-kapal Dari situ sejarah mulai Ekonomi dulu Terus musik Beatles Oasis kan Jaster sama Liverpool Abis itu rivalitas tuh Waktu itu MW Jamannya masih namanya Newton Heath MW Liverpool Ya Liverpool tetap Ya awalnya MW itu MW dulu ya MW sih Gede gak sih Gede gak? Gede gak? Baca gitu sih Baca di mana? Di Biki Iya pokoknya gitu Sejarahnya dari MW Mbak Ndushri kan Abis itu musik Baru ke bola Saingannya tuh ketat Liverpool dominasi dulu Pas Ferguson dateng Tujuan awal udah ngomong gitu dia Gue mau ngacurin Liverpool gitu Biarkan mendominasi lagi Berhasil Tapi sekarang udah Belum lah Masih belum juara Liverpool kan? Belum Belum Masih ada Gak sebarang kan Liverpool Jadi misalnya yang ada ketat nih Baya baya ntar Gareth ke playset lagi Nah Liverpool tuh udah dikutuk kayaknya Gapapa NU gak juaranya pinjam Liverpool Jadi gimana? Duel kuncinya nih? Duel kuncinya gimana? Siapa yang bakal jadi pemain kunci nih? Udah Liverpool main aja deh ya Udah main aja Udah main aja Udah main aja Udah Udah Berarti Rashford lawan salah menang siapa nih? Udah gitu kan Rashford salah 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 Kemana-mana si Rashford penalti aja gak masuk Oh iya Salah kan pertanyaan sepemarin ngegolin kan? Iya Salah Abis tackle gitu Alisan DG ya bangsa double? Hah? DG Ya jelas ya DG Cuman DG yang paling bagus di MU Iya jadi gajinya menaik Nah Yang lain kemana? Yang kalo duel head to head sih mungkin MU bisa ngebenung lah ya Karena sekarang kalo diliat sisi positif dari yang negatif yang paling banyak Pertahanannya kebagus dikit Dikit Pertahanannya kebagus Maguire, ada Ubi Saka juga Udah lebih rapi lah ya Walaupun tengah sama depannya tumpul Kalo ini Maguire sama Pandic Bagusan mana? Kenar kayaknya mirip-mirip tuh Iya bener 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 Saya boleh memilih Sergio Ramos gak? Pepe Kok Pepe? Pepe yang mana nih? Berarti kalo MU menang, MU lolos dan DG Kalau Liverpool menang, Liverpool menang? Menjauh Menjauh ya gitu Karena tau MU kan bersija Kayak bersija sekarang Bersija di bawah lagi Liverpool sama City beda lapang poin Beda lapang poin Siti kemarin lu duduk kalah sama Wov Bego sih emang Siti Selur banget Wovit tuh temu Puky deh Temu Puky tuh wov Wovit 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 Ada Motorola Oh ya itu, main Ini kan ternang, squad ya kan Serigala Ibu Kota Eh pokoknya dia musim lalu Terkenalnya emang gangguin tim-tim gede Maennya Micu sih ha? micu Ih Yasi itu Dia pensiun ngomongin siapa biarkan TNN tanpa Wovit 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 Jadi sekarang tidak 80 poin Siti Tapi bahkan nggak masalah Karena musim lalu Liverpool sama Siti bedanya sama 8 poin, 10 10, tapi begitu Desember udah Liverpool bagi-bagi ini nih dia bagi poin, sumbang itu pasti, pasti Liverpool nah pasti dia, gak tau nih belum masuk bulan November, Desember kan tuh krusial-krusialnya di bulan itu MU, wah ini yang di pertanyaan sebenernya Asif Soldier nih ini kayaknya tinggal nungguin aja ya MU dan Southpoint, kalau kalah Soldier cabut? bisa jadi, sebenernya sih kasihan nih Soldier, kalau apa buat penentuannya dia lawan Liverpool lawan tim yang udah kemungkinan besar dia bakalan kalah jadi kan siang juga dong aku kan lawan Norwich nih pertanyaan berikutnya keputusannya diambil pas itu korban ini jadi korban ini Soldier yang dia kan sangon sangonnya 7 juta iya, musim Desember 2014 kemarin Mourinho dikejat abis kalah sama Liverpool bener, Desember tapi iya, Desember, udah masuk ke Desember makanya itu Desember ya? udah lama ya ini oleh kalau dipencet Oktober ini yang baru ya gapapa lah, dipencet aja, ganti ganti siapa ya? di Balensia, di Papu, Pak ya mas, modal ngomong doang gue pengen ini Roike nih masuk terus ini calonnya, misalnya ada calonnya gak sih? siapa calonnya MU di plati? ya kalau emang mau nekat sih plati bagus yang nganggur sekarang Allegri ya Allegri Allegri bagus, soalnya plati Italia tuh di Inggris ini, ini apa? udah salah, udah lah di Inggris lo juga Walter Masari pernah di Inggris ya? iya 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 maupun Ranieri menang Ponte menang udah dibikin ada baca bola sport gak sih? kan ada waktu itu saya baca Fox Sport gajetan oke, jadi Ibang Ariep dukung MU juara eh, dukung MU juara gak mungkin MU juara dukung MU juara nah, kita sebagai fans MU harus nantiin kianat coy iya 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 kalau gue seri aja kenapa? adil Sorja gak ditecat MU gak malah, Liverpool juga gak untung-untung amat ya sekarang udah dibandingin MU lagi turun banget Liverpool unbeaten dan unbeatennya itu menang semua di Premier League oh gitu gak pernah seri? gak pernah udah di lapan lah menang semua ceriganya itu ya iya salah satunya menang kamu isi wasitnya gimana? ini dia punya gelanda pengatur score gue kan udah bikin balu yuk di MU kayaknya di Liverpool bener, bikin balu yuk Liverpool gak mau dilihat kayaknya gitu-gitu aja gitu maksudnya lu ngandelin Salah, Firmino, Mane lari ya udah ke push tapi ada satu kunci yang bedain Liverpool sama tim lain apa? determinasi mereka maksudnya pantang nyerah oh, tekad ya klubnya kan berisik di tengah dari pinggir ayo ayo jadi dia mau gak mau udah capek juga lari terus sojir diem doang udah bunuh bunuh ngeliatin kan timnya kalah bunuh tapi kan dia sojir kenapa? pernah jokali ke Champions pernah juara kan? dan itu pemain ya dan itu pemain iya aja siap siap yaudah lah begini-gini aja bahas MU sama Liverpool oh iya matchnya itu tanggal 20 Oktober apa? 20 cuman amat pak ini udah bang sih ini takapan kita ini ini ada 20 Oktober di Otrepo ada no bar gak ya bulaskor? eh no bar bulaskor boleh di ada ya nanti streaming di website bulaskor ya kalo udah ada itu segian aja yang penting jangan lupa like, comment, and subscribe terus jangan lupa download apps-nya gratis ini pake kuota ya dituruh lagi kapan ada di pisah tau ya dadah sabar abone yang 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 akhir jam yang lain apa yang yang